Sekarang kita bahas asbabun nuzulnya, kenapa turunnya surat kahvid. Satu diancara antara yang dinamakan syayatinu Quraysh, salah satu dari setan-setannya Quraysh, yang sangat membenci Rasul yaitu Nadr bin Al-Harith kepada Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu setelah 40 tahun hidup di antara orang Mekah, hidup di orang Quraysh dan Rasul dicintai oleh orang-orang Quraysh dan Nabi Muhammad sampai dijuluki oleh mereka dengan julukan Al-Amin, Al-Amin yang terpercaya karena mereka kalau titip saham itu titipnya ke Rasul SAW. Dan Rasul dicintai, dipanggil Al-Amin, orang titip kepada Nabi Muhammad. Rasulullah usia 35 tahun diminta oleh orang-orang Mekah dalam singkat cerita untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Ke Hajar Aswad ke tempatnya dan disampaikan oleh Rasul. Itu karena mereka saking percayanya ke Rasul SAW. Nah setelah Rasul menjadi Nabi, baru Nabi Muhammad menjadi public enemy number one. Setelah jadi Rasul. Padahal Allah sudah mengenalkan Nabi Muhammad ke orang Quraysh itu 40 tahun. Jadi 40 tahun itu waktu yang cukup untuk kenalan. Anda duduk dengan seseorang 5-10 menit, Antum bisa tahu kira-kira ini mau minta sumbangan, itu tahu. Kalau Masya Allah, Alhamdulillah, Astaghfirullahaladzim. Banyak wirid ini minta sumbangan, proposal biasanya. Antum duduk dengan orang yang baik, itu Antum 5-10 menit sudah tahu Insya Allah. Ini 40 tahun untuk memperkenalkan Rasul ke orang-orang yang ada di Mekah. Dan setelah Rasul usia 43 tahun menyampaikan ke orang Mekah bahwa saya secara umum ya, karena 44-43 Rasul secara sembunyi-sembunyi. Usia 43 tahun Rasulullah menyampaikan dakwah itu dengan terang-terangan, orang Mekah menolak. Di antaranya syayatin Quraysh, setan-setannya Quraysh, yang disebut di dalam kitab Tafsirul Munir, susunan Imam Dr. Wahba Azuhayli, itu beliau mengatakan syayatin Quraysh, di antara setan-setannya Quraysh, Abu Jahal, Abu Lahab, and the gang. Ini di antaranya ada Nader bin Al-Harith. Ini jarang dibahas, tapi enggak kalah bejatnya sama Abu Jahal. Karena dia selalu melihat Rasul SAW. Jadi Rasul ketika berdakwah itu didihat sama dia. Rasul cerita tentang hal-hal yang terdatang sebelum zamannya Rasul. Dia dengar kemudian, dia mengatakan, hei, 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 jangan didengar ini. Saya punya cerita yang lebih up to date. Ayo ikut saya. Orang-orang Mekah meninggalin Rasul. Waktu pertama Rasul berdakwah seperti itu. Di antaranya adalah another bin Al-Harith. Dia enggak senang sama Rasul. Maka dia mencari bagaimana caranya supaya bisa mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tidak ada background sebelumnya, dia pun cari cara untuk bisa menjatuhkan Rasul. Mereka akhirnya mengadakan pembicaraan di warung kopi terdekat sambil mengatakan bagaimana caranya mengalahkan Nabi Muhammad. Mereka mengatakan berangkat saja ke Madinah. Di Madinah banyak wahyudi, eh banyak Yahudi di sana yang tahu tentang bagaimana untuk menaklukkan Rasul SAW. Berangkatlah Nader dan Utbah bin Abi Mu'id berangkat ke Madinah. Semoga yang hadir ini segera ke Mekah dan Madinah. Dalam keadaan sehat, walafiat, dan berkah. Karena orang-orang ini berangkat berdua ke Madinah menemui orang-orang Yahudi. Dari saat itu para ulama mengatakan bahwa kehidupan Ashabul Kahfi itu bukan di zamannya Nabi Isa, tapi sebelum Nabi Isa karena kisah mereka dipegang kuat oleh orang-orang Yahudi. Datanglah mereka ke orang-orang Yahudi, kemudian mereka bertanya ada orang ngaku Nabi namanya Muhammad, ayahnya namanya Abdillah. Lahirnya di Mekah, dia begini, dia mengaku begini, begini, terus diceritakan. Kemudian orang Nader dan Utbah mengatakan bagaimana saya bisa mengetahui bahwa Rasul itu Rasul benar. Orang-orang Yahudi mengatakan tanya dia tiga hal. Tanya dia tiga hal. Jawaban pendeta itu, tanya dia tentang roh Ashabul Kahfi dan Dhul Qornein. Tanya dia tentang roh, tentang Ashabul Kahfi, dan tentang Dhul Qornein. Kalau dia bisa jawab, maka dia Nabi benar. Kalau dia enggak bisa jawab, maka dia abal-abal. Pulanglah, Nader tanya ke Rasulullah SAW. Ya Rasul, katanya Antum ini Nabi. Apa buktinya? Coba Antum buktikan, berikan kami jawaban tiga pertanyaan. Yang pertama, kabarkan kami tentang roh. Roh itu bagaimana? Kemudian yang kedua, kabarkan kepada kami tentang Ashabul Kahfi. Kabarkan kepada kami tentang Dhul Qornein. Rasul mengatakan, akan saya beri jawaban besok. Karena Rasul saat itu meyakini bahwa setiap hari akan mendapat jawaban dari Allah SWT. Tapi ternyata ini diperingatkan oleh Rasul SAW. Tidak langsung dapat jawaban, tapi Rasul depending dulu jawabannya sampai 15 hari. Jadi Rasul SAW tidak mendapatkan jawaban. Sampai mereka mengatakan Nabi Muhammad jawab, besok mau dijawab. Tapi sampai sekarang belum dijawab juga oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak datang Tuhan-Nya. Begitu dulu itu. Ketika Rasul sudah lama tidak mendapatkan wahyu, orang-orang kafir ini mengambil kesempatan untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di situ dibuktikan oleh Allah betapa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena jawaban Allah bukan hanya satu dua ayat, tapi diturunkan satu surat oleh Allah SWT untuk membela kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di video selanjutnya.